Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita nasional kali ini Mentan Menteri Pertanian Janjikan gaji 10 juta per bulan Untuk milenial dan gen Z Yang mau jadi petani Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Mengumumkan program petani milenial Yang menjanjikan penghasilan 10 juta per bulan Bagi generasi muda yang mau terlibat dalam sektor pertanian Program ini bertujuan mengajak milenial dan gen Z Untuk mendukung swa sembada pangan Indonesia hingga kini Sudah ada 3.000 orang yang terlibat dalam 20.000 lainnya mendaftar Amran menyebut bahwa Profesi petani milenial menawarkan penghasilan yang lebih menarik Dibandingkan pekerjaan lain Kalau mereka terlibat itu dapat 10 juta minimal per orang Per bulan Kalau jadi pegawai 2 juta, 3 juta Artinya menarikan Ujarnya di Jakarta Jumat 8 November 2024 Program ini juga menekankan peran pentingnya teknologi modern dalam sektor pertanian Para petani milenial diharapkan memanfaatkan peralatan canggih Seperti traktor dan drone untuk meningkatkan produktivitas lahan Pemerintah menargetkan pembukaan 3 juta hektar sawah dalam 4 tahun dan optimalisasi 1 juta hektar lahan pada 2025 Untuk mencapai sawah sembada pangan Mimpi kami adalah seluruh cetak sawah di Indonesia 3 juta hektar itu menjadi transformasi pertanian tradisional ke modern Sejajar dengan klaster ini Sejajar dengan Amerika, Jepang, Korea Dengan negara-negara maju di dunia Sehingga nanti tidak ada alasan Indonesia tidak menjadi lumbung pangan dunia Kata dia Wow, 10 juta per bulan untuk generasi milenial dan gen Z Wow, luar biasa ini Monggo yang mau daftar Masih banyak itu Tadi kuotanya Kuota dari 20 ribu ya 20 ribu yang terlibat masih 3 ribuan Wow Ada kurang dan lebihnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Silahkan tulis di kolom komentar video di bawah ini Semoga informasi ini bermanfaat untuk saya Dan untuk Anda semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salwa ala nanti Muhammad Allah mahasani ala